Ratusan pengungsi siaga merapi di Magelang, Jawa Tengah, termasuk lansia yang tengah sakit, nekat kembali ke rumah. Sebelum pulang, para pengungsi diminta membuat surat pernyataan bahwa pulang ke rumah atas keinginan sendiri. Dalam kondisi lemah dan harus digendong, lansia ini dibawa meninggalkan posko pengungsian ancaman erupsi merapi. Seorang lansia lain juga dibawa menggunakan kasur perawatan. Ratusan orang meninggalkan posko pengungsian merapi untuk kembali ke rumah pada Senin kemarin. 286 pengungsi asal desa Babadan I, desa Paten, kecamatan Dukun, memilih pulang ke rumah menggunakan mobil bak terbuka atau sepeda motor. Mereka nekat pulang meski kampung mereka masuk dalam zona bahaya erupsi merapi. Para pengungsi mengaku pulang atas kemauan sendiri karena ingin memudihkan perekonomian setelah sebulan lebih bertahan di pengungsian. Para pengungsi pun diminta membuat surat pernyataan saat meninggalkan pengungsian. Dari pemerintah mengenai pondisi merapi yang saat ini, tetapi kami dari warga Mbak Badan I menyatakan untuk memohon izin untuk sementara pulang ke rumah masing-masing dengan alasan untuk semua warga kita untuk memulihkan perekonomian kami. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menyiagakan personil untuk menerima kembali warga yang ingin kembali ke pengungsian. Pasalnya hingga kini Gunung Merapi masih berstatus siaga. Dari Magelang, Puji Artono melaporkan.